Kembali belajar bersama Bu An, patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak Karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 8 bab 1 bilangan berpangkat soal latihan 1.1 nomor 4 sampai dengan 7 Ada di halaman 25 anak-anak Baik, ibu langsung membahas Soal nomor 4 anak-anak, ubahlah menjadi pangkat positif Ibu mulai dari soal A, 2 pangkat negatif 2 Kalau kita ubah ke pangkat positif menjadi 1 per 2 pangkat 2 Lanjut ke soal B Dalam kurung 3B pangkat negatif 4 Ini sama dengan 1 per, ini tetap dalam kurung anak-anak Ini 3B pangkat 4 Lanjut ke soal C 6Q pangkat negatif 5 Ini sama dengan kalau tidak dalam kurung artinya yang dipangkatkan negatif 5 Hanya Q anak-anak, ini sama dengan 6 per Q pangkat 5 Lanjut ke soal D A per 4B pangkat negatif 5 Berarti sama dengan A B pangkat 5 Ini per 4 Lanjut ke soal E 4C per 16 pangkat negatif 8 Ini sama dengan 4 Ibu kalikan C, C nya ini 4C, ini artinya 4 kali C Dikali dengan 16 pangkat 8 Ini sama dengan 4 dikali dengan C Dikali dengan, kita jadikan basisnya 4 dulu anak-anak Ini menjadi 4, pangkat 2 dipangkatkan lagi 8 Sama dengan 4 ini, berarti 4 pangkat 1 Ditambah dengan, ini 4 pangkat 2 kali 6 2 kali 8, 16 Berarti ditambah 16 Dikali dengan C Ini sama dengan 4, pangkat 17 Kalau ini kita jadikan basisnya 2 menjadi 2, pangkat 2 Ini, pangkatkan lagi 17 C Bisa juga dalam bentuk 2, pangkat 34 C Soal nomor 5, nanak Sederhanakan bentuk berikut untuk soal A Dalam kurung, 1 per 5, pangkat 4 Dalam kurung, 1 per 5, pangkat 5 Ini, sama dengan 1 per 5 Ini, pangkat 4 Karena ini membagi Ini, maka ini pangkatnya menjadi pengurang Sama dengan 1 per 5 Ini, pangkat 4 dikurang 5 Berarti negatif 1, anak-anak Ini, cara mudahnya Agar ini pangkatnya positif langsung Yang di dalam ini dibalik, anak-anak 5 per 1, pangkat 1 Sama dengan 5 pangkat 1 itu 5 1 pangkat 1 itu 1 Ini, sama dengan 5 Lanjut ke soal B 4 per 16 4 per 16 Dalam kurung, pangkat 3 Per Ini, 8 per 32 Dalam kurung, pangkat 2 Ini, cara mudahnya Bersederhanakan dulu yang ada di dalam 4 dibagi 4, 1 16 dibagi 4, 4 Lanjut, 8 dibagi 8 ini 1, 32 dibagi 8 ini, 4 Ini, kita ubah bentuknya Ini menjadi Lebih sederhan, anak-anak 1 per 4 Pangkat 3 Per 1 per 4 Pangkat 2 Sama dengan Dalam kurung 1 per 4 Pangkat 3 Dikurang dengan 2 Sama dengan 1 per 4 Pangkat 1 itu 1 per 4, anak-anak Lanjut ke soal C, anak-anak 8 kuadrat Per 4 pangkat 3 Dikali 32 pangkat 5 Per 16 pangkat 2 Ini Langsung, ibu Ubah ke dalam bentuk Basis 2, anak-anak Ini Menjadi Ibu, sama dengan Di sini saja Sama dengan 2 pangkat 3 8 ini Ini Pangkatkan lagi 2 Selanjutnya Boleh, anak-anak Langsung dikali Seperti ini 32 Ini sama dengan 2 pangkat 5 Ini Pangkatkan lagi 5 Langsung seperti ini Bisa 4 pangkat 3 Ini berarti 2 pangkat 2 Dipangkatkan lagi 3 Dikali dengan 16 itu 2 pangkat 4 Dipangkatkan lagi 2 Sama dengan 2 pangkat 3 kali 2 Berarti 2 pangkat 6 Selanjutnya Dikali 2 pangkat 25 Ini Per 2 pangkat 6 Dikali dengan 2 pangkat 8 Ini Sama dengan 2 pangkat 6 Ditambah 6 ditambah 25 langsung 31 Saja, anak-anak Per 2 pangkat 14 Ini Sama dengan 2 pangkat 31 Dikurang dengan 14 Ini Sama dengan 2 pangkat 17 Lanjut ke soal Di anak-anak 3 pangkat 2 Per 4 pangkat 3 Dibagi 8 Per 27 Dikali Dalam kurung 2 per 3 Pangkat 3 Ini sama dengan 3 pangkat 2 Per 4 pangkat 3 Ini bukali Selanjutnya dibalik 27 Per 8 Selanjutnya Ini bukak kurungnya Langsung anak-anak Ini Dikali dengan 2 pangkat 3 Ini Per 3 pangkat 3 Selanjutnya Ini kita jadikan Basis 3 dan 2 Anak-anak Berarti 3 pangkat 2 Dikali dengan 3 pangkat 3 Dikali dengan 2 pangkat 3 Per Seperti ini bisa 2 pangkat 2 2 pangkat 2 Pangkat 3 Dikali dengan 2 pangkat 3 Dikali dengan 3 pangkat 3 Sama dengan Ini langsung Kita sederhanakan Boleh 2 pangkat 3 Bagi 2 pangkat 3 Satu 2 pangkat 3 Bagi 2 pangkat 3 Satu 3 pangkat 3 Bagi pangkat 3 Satu Sini juga satu Tinggal 3 pangkat 2 Ini Per 2 pangkat Nah Soal nomor 6 Anak-anak Sederhanakan Bilangan berpangkat berikut Soal A 1,5 pangkat 3 Dikali 1,5 pangkat 4 Per 1,5 pangkat 5 Sama dengan 1,5 Ini karena dikali Pangkatnya kita jumlahkan 3 Ditambah Dengan 4 Selanjutnya Dibagi 1,5 pangkat 5 Berarti dikurang dengan 5 Ini Sama dengan 1,5 Pangkat 3 Ditambah 4 7 Dikurang 5 2 Lanjut ke soal B Anak-anak Dalam kurung Negatif 4 Pangkat 3 Dibagi Dalam kurung Negatif 4 Pangkat 5 Per Dalam kurung Negatif 4 Pangkat 4 Ini Sama dengan Karena ini Membagi Maka Ibu ubah bentuknya Menjadi Negatif 4 Ini Dalam kurung Pangkat 3 Per Ini Negatif 4 Dalam kurung Pangkat 5 Dikali dengan Dalam kurung Negatif 4 Pangkat 4 Ini Sama dengan Negatif 4 Pangkat 3 Per Dalam kurung Negatif 4 Pangkat 5 Ditambah 4 Anak-anak Ini Sama dengan Negatif 4 Pangkat 3 Dikurang 9 Anak-anak Sama dengan Dalam kurung Negatif 4 Pangkat Negatif 6 Lanjut Ke soal C Anak-anak 9 Pangkat 2 Per 9 Pangkat 4 Dikurang dengan 4 Pangkat 4 Per 4 Pangkat 7 Ini Sama dengan Putus disini Sama dengan 9 Pangkat 2 Dikurang dengan 4 Dikurang dengan 4 Dipangkatkan 4 Dikurang dengan 7 Ini Sama dengan 9 Pangkat Negatif 2 Dikurang dengan 4 Pangkat Negatif 3 Sama dengan 1 Per 9 Pangkat 2 Dikurang dengan 1 Per 4 Pangkat 3 Lanjut ke soal D Dibubah basisnya Menjadi 2 Anak-anak Basisnya Menjadi 2 Pangkat 3 Dipangkatkan lagi 4 Dikurang dengan 2 Pangkat 3 Dipangkatkan lagi 2 Ini Per 2 Pangkat 5 Sama dengan Ini 2 Pangkat 12 Ini 2 Pangkat 12 Dikurang dengan Atau Ibu bagi 2 Pangkat 5 Sekaligus Seperti ini Ini Sama-sama Dibagi 2 Pangkat 5 Berarti Disini 2 Pangkat 6 Per 2 Pangkat 5 Sama dengan 2 Pangkat 12 Dikurang dengan 5 Dikurang dengan 2 Pangkat 6 Dikurang 5 Sama Dengan Ini 2 Pangkat 12 Dikurang 5 Berarti 2 Pangkat 7 Dikurang dengan 2 Pangkat 6 Dikurang 5 Berarti 2 Pangkat 1 Sama Dengan 2 2 Pangkat 7 Dikurang 2 Soal Nomor 7 Sederhanakan Bilangan Per Pangkat Berikut Dan Tentukan Nilai P Ibu Mulai Dari Soal A 4 Pangkat 2 Per 2 Pangkat 3 Sama Dengan 4 P 4 Kuadrat Ini Sama Dengan 16 Per 2 Pangkat 3 8 Ini Sama Dengan 4 P Ini Berarti 2 Sama Dengan 4 P Nilai P Ini Berarti Sama Dengan 2 Per 4 Disederhanakan Atas Bagi 2 Berarti Nilai P Sama Dengan 1 Per 2 P Sama Dengan 1 Per 2 Lanjut Lanjut Soal B Anak-anak Dalam Kurung Negatif 4 Pangkat 2 Per 2 Pangkat 3 Dikali 8 Pangkat 4 Per Dalam Kurung Negatif 16 Pangkat 2 Sama Dengan 2 Pangkat P Ini Perlu Ibu ingatkan Kalau ini Dalam Kurung Negatif Ini Pangkatnya Kenap Anak-anak Hasil Positif Tulis Disini Pangkat Kenap Hasil Positif Ini Juga Sama Anak-anak Disini Pangkat 2 Maka Hasilnya Positif Maka Ibu Ubah Bentuknya Menjadi 4 Pangkat 2 4 Pangkat 2 Dikali Dengan 8 Pangkat 4 Per 2 Pangkat 3 Dikali Dengan 16 Pangkat 2 Sama Dengan 2 Pangkat P Ini Basisnya Ibu Ubah 2 Anak-anak Menjadi 2 Pangkat 2 Pangkat 2 Dikali Dengan 2 Pangkat 3 Dipangkat 4 Per 2 Pangkat 3 Dikali Dengan 2 Pangkat 4 Pangkat 2 Sama Dengan 2 Pangkat P Pangkat P Berarti 2 Pangkat 4 Dikali Dengan 2 Pangkat 12 Per 2 Pangkat 3 Dikali Dengan 2 Pangkat 8 Sama Dengan 2 Pangkat P Ini Langsung Saja Anak-anak 2 Pangkat 4 Ditambah Dengan 12 Kurang Dengan 3 Dikurang 8 Sama Dengan 2 Pangkat P 4 Ditambah 12 16 16 Dikurang 11 Berarti 2 Pangkat 5 Sama Dengan 2 Pangkat P Berarti Bisa Disimpulkan Ini Basisnya Sama 2 Berarti Nilai P Sama Dengan 5 Lanjut Ke Soal C Anak-anak 9 Pangkat P Per 4 Pangkat 3 Dibagi 27 Pangkat 2 Per 2 Pangkat 6 Sama Dengan 3 Pangkat 8 Ini Bubah Ke Bentuk Perkalian 9 Pangkat P Per 4 Pangkat 3 Dikali Dengan Ini Dibalik 2 Pangkat 6 Per 27 Pangkat 2 Sama Dengan 3 Pangkat 8 Ini Bubah Bentuknya Ke Dalam Bentuk Ini Anak-anak Basis 3 Dan 2 Anak-anak Ini 9 Berarti 2 Masuk Ibu 3 Pangkat 2 Dipangkatkan Lagi Dengan P Selanjutnya Dikali Dengan 2 Pangkat 6 Per Menimpat Menjadi 2 Pangkat 2 Pangkat Lagi 3 Dikali Dengan 27 Ini Sama Dengan 3 Pangkat 3 Dipangkatkan Lagi 2 Sama Dengan 3 Pangkat 8 3 Pangkat 2 P 3 Pangkat 2 P Dikali Dengan 2 Pangkat 6 Per 2 Pangkat 6 Dikali Dengan 3 Pangkat 6 Sama Dengan 3 Pangkat 8 Ini 2 Pangkat 6 Dikali 1 Tinggal 3 Pangkat 2 P 3 Pangkat 6 Berarti 3 Pangkat 2 P Dikurang Dengan 6 Ini Sama Dengan 3 Pangkat 8 Ini Kita Lanjutkan Di sebelah Kanan Basisnya Sudah Sama 3 Berarti Disini Kita Cermati Eksponennya Berarti Disini 2 P Dikurang Dengan 6 Sama Dengan 8 2 P Sama Dengan 8 Ditambah Dengan 6 2 P Sama Dengan 14 Kiri Kanan Dibagi 2 Maka Nilai P Sama Dengan 7 Lanjut Ke Soal D Anak Anak Dalam Kurung Negatif 9 Pangkat 2 Per 5 Pangkat 8 Dikali 625 Pangkat 2 Per Dalam Kurung Negatif 81 Pangkat 4 Sama Dengan 3 Pangkat P Ibu Ingatkan Kalau Pangkat Kenap Ini Dalam Kurung Negatif Hasilnya Positif Ibu Ubah Bentuknya Menjadi 9 Kuadrat Dikali Dengan 625 Kuadrat Per 5 Pangkat 8 Dikali Dengan 81 Pangkat 4 Sama Dengan 3 Pangkat P Ini Bubah Bentuknya Basis 3 Dan 5 Berarti Menjadi 3 Kuadrat Pangkat 2 Lagi Dikali Dengan 625 625 5 Pangkat 4 5 Pangkat 4 Dipangkatkan Lagi 2 Per 5 Pangkat 8 Dikali 81 Itu Sama Dengan 3 Pangkat 4 Dipangkatkan Lagi 4 Sama Dengan 3 Pangkat P Berarti 3 Pangkat 4 Dikali Dengan 5 Pangkat 8 Per 5 Pangkat 8 Dikali Dengan 3 Pangkat 16 Sama Dengan 3 Pangkat P Lanjutkan Ke Kanan Di sini Biar Mudah Berarti Ini Bagi Dapat 1 Anak-anak Tinggal 3 Pangkat 4 Per 3 Pangkat 16 Sama Dengan 3 Pangkat P Berarti 3 Pangkat 4 Dikurang Dengan 16 Sama Dengan 3 Pangkat P 3 Pangkat Negatif 12 Sama Dengan 3 Pangkat P Diketahui Berarti Nilai P Sama Dengan Negatif 12 Baik Ibu Sudah Selesai Membahas Materi Ini Terima Kasih Anak-anak Sudah Menonton Semoga Ini Bermanfaat Membantu Anak-anak Belajar Terima kasih Dhings Terima uerries Nye